Bab 1306, Kelahiran Alam Ji, 7 bintang, 6 arah, dan 5 elemen menyatu. Kekuatan ini dapat menghancurkan segalanya. Wajah Wanglin pucat, tetapi matanya menjadi semakin cerah, dia samar-samar memahami kata-kata penguasa alam tertutup. Pembalasan ilahi adalah malapetaka tetapi juga keberuntungan, 9 adalah batasnya. Ada 9 istana, 8 diagram, 7 bintang, 6 arah, 5 elemen, jadi pasti ada 4, 3, dan 2. Aku tidak tahu apa itu 4 dan 3, tetapi 2 pastiin dan yang, dari 9 menjadi 2, setelah melalui beberapa fase perubahan, mereka akan berubah menjadi 1. Mungkinkah orang yang akan menerima hukuman ini adalah Ji? Jantung Wanglin berdebar kencang. Tetapi dia tidak yakin. Namun, dia harus berjuang dan bertahan sampai akhir untuk melihat apakah ini adalah Ji yang telah lama diinginkannya, dia tidak mau menyerah, saat ini 7 bintang tiba-tiba mendekat, dan ekspresi tetua agung sekte iblis berubah. Meskipun ketua sekte tidak mengatakan apapun tentang orang yang menghadapi pembalasan ilahi, dari kata-kata terakhir ketua sekte dan batu giyok, hubungan orang ini dengan ketua sekte tidak mungkin normal. Matanya berbinar dan dia hendak melangkah maju untuk membantu Wanglin menghadapi malapetaka bintang 7. Senior, kau tidak perlu membantu. Aku sendiri yang akan melawan hukuman ilahi ini. Suara Wanglin bergema di kehampaan. Tetua tertinggi sekte iblis berhenti sejenak, dan 7 bintang mendekat, 7 bintang turun dengan niat membunuh yang mengerikan dan 7 sinar cahaya jatuh pada Wanglin. Ada gemuruh yang menggelegar dan dia berlumuran darah. Jiwa asalnya gemetar dan dia terdorong mundur. Dia pucat pasi setelahnya, tetapi dia mulai tertawa, saat 7 bintang memasuki tubuhnya, ia terhubung dengan diagram 8 dan membentuk aura yang lebih merusak yang meruntuhkan tubuhnya, namun, di bawah kekuatan ini, Wanglin samar-samar merasakan aura Alam Ji. Wanglin sangat akrab dengan Alam Ji. Alam Ji pernah menemaninya selama beberapa ratus tahun, ketika dia merasakan serpihan ji itu, bagaimana mungkin dia tidak merasa senang dan tertawa? Meskipun dia terluka parah saat ini dan tubuhnya hampir ambruk. Dia tetap tertawa. Dia membuka lengannya dan membiarkan cangkang kura-kura yang dibentuk oleh 6 arah menghantam tubuhnya, suara gemuruh menggemas sekali lagi. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi tempat persembunyian Likian Mei benar-benar aman. Tubuh Dewa Kuno, terutama Dewa Kuno Bintang 6, sangat kuat hingga tingkat yang tak terlukiskan. Bahkan setelah mengalami pukulan seperti itu, dia masih pulih dengan cepat, cangkang yang dibentuk oleh 6 arah memasuki tubuh Wanglin dan terhubung dengan 7 bintang, 8 diagram, dan 9 istana. Jiwa asal Wanglin meledak. Namun, dia menguncinya di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya menghilang. Tatapan mata Wanglin menjadi kendur namun kemudian menjadi tegas. Ia melambaikan tangan kanannya dan sejumlah besar pil muncul. Ia melahapnya untuk memulihkan diri, lalu telapak tangan 5 elemen pun tiba. Saat telapak tangan itu tiba, mata Wanglin bersinar terang. Dia menunggu saat ini. Dia berjuang untuk melangkah maju, lalu dia membuka mulutnya untuk melahap telapak tangan api itu, api surga, masuklah ke dalam tubuhku dan bentuklah jiwa asalku. Wanglin meraung saat melahap telapak tangan api itu. Api yang tak berujung itu menyapu tubuhnya dan menyapu jiwa asal yang runtuh. Jiwa asal Wanglin tiba-tiba terbentuk kembali di bawah api ini dan esensi api mulai muncul. Itu membentuk pusaran di dalam jiwa asalnya, menyerap kekuatan telapak tangan api itu. Pada saat yang sama, jejak telapak tangan logam, kayu, air, dan tanah mendarat di tubuh Wanglin. Jejak-jejak itu meninggalkan empat tanda yang jelas dan mulai runtuh di dalam tubuhnya, api dan guntur diagram 8, perkuat tubuhku. Saat Wanglin meraung, diagram 8 yang memasuki tubuhnya muncul. Diagram api dan guntur terlepas dan mulai menahan jejak telapak tangan. Setelah kedua diagram ini memasuki tubuh Wanglin, dia menyembunikannya. Sekarang dia telah meledakannya dan ini mengejutkan pembalasan ilahi. Dengan pemulihan dewa kuno dan kedua diagram, dia mampu menahan keruntuhan lima elemen. Dia tidak mati setelah mengambil sembilan istana, delapan diagram, tujuh bintang. 6 arah dan 5 elemen, Wanglin menyeka darah dari sudut bibirnya dan meraung ke arah pusaran pembalasan ilahi, apakah masih ada lagi? 4 dewa. Tak terbatas? Suara samar yang tak mengandung emosi itu bergema di seluruh dunia seolah menjawab Wanglin. Saat suara itu bergema, raungan binatang buas terdengar dari pusaran. Seekor naga biru perlahan keluar, dan setelah itu, burung merah muda mengeluarkan teriakan yang menggetarkan surga. Niat membunuh menyebar saat seekor harimau putih menyerbu sambil meraung, dan seekor kura-kura hitam juga melangkah keluar. Empat roh pembalasan ilahi, jadi itu empat dewa. Burung Vermilion, kembalilah. Mata Wanglin berbinar dan dia tersenyum sambil menunjuk burung Vermilion. Burung Vermilion itu gemetar dan menjerit. Ia melepaskan diri dari tiga lainnya dan menyerang Wanglin. Dalam sekejap, bayangan itu menutup dan mengelilingi Wanglin, mengeluarkan suara gemuruh yang menggelegar. Pada saat yang sama, bayangan burung Vermilion muncul di sekitar tubuh dewa kuno Wanglin. Saat mereka beresonansi, burung Vermilion terbang ke arah Wanglin dan api melesat ke dalam kehampaan. Setelah menyerap api dari delapan diagram dan lima elemen, bersama dengan burung Vermilion, api di dalam diri Wanglin telah mencapai puncak yang luar biasa. Burung Vermilion di dalam dirinya telah terbangun tiga kali, dan dengan setiap kebangkitan, pemahamannya tentang api meningkat pesat. Tiga kebangkitan telah menyebabkan pemahamannya tentang api mencapai alam yang tak terbayangkan, dan juga melahirkan esensi. Semua mantra api harus menyerah padanya, dia bisa menyalakan api siapapun yang mengolah mantra api, dan dia bisa membunuh mereka dengan lambayan tangannya. Setelah esensinya lahir, kendali Wanglin atas api telah mencapai batasnya, tetapi batas ini hanya untuk api jasmani, api terbagi menjadi dua. Satu adalah api jasmani, yang meliputi berbagai jenis api. Yang lainnya adalah api etreal, yang jauh lebih sulit dipahami. Kecuali seseorang telah mencapai batas api jasmani, mustahil untuk memahami alam api etreal, kemarahan adalah sejenis api halus. Ia tidak memiliki bentuk fisik, tetapi dapat melampaui semua api di dunia. Ia adalah sejenis dao, roh, dan juga domain, jika Wanglin dapat membangkitkan burung vermilion untuk keempat kalinya dan mencapai alam api halus, maka bahkan jika seseorang belum mengembangkan mantra api apapun, Wanglin dapat menyulut amarah mereka. Ia kemudian dapat membakar mereka sampai mati dengan api amarah, api terkuat di dunia adalah api amarah. Semua orang memilikinya, dan api itu tidak terlihat. Jika Anda tidak dapat menahannya, maka Anda pasti akan mati. Pada saat ini, setelah menyerap semua api yang berbeda dari pembalasan ilahi, Wanglin akan mencapai kebangkitannya yang keempat. Dia hanya membutuhkan sedikit lagi untuk menerobos alam api jasmani dan memasuki alam api halus. Burung vermilion di sekitarnya berteriak dan memasuki tubuhnya. Burung itu memelihara tubuhnya dan memperbaiki jiwa asalnya, sehingga Wanglin memiliki cukup kekuatan untuk menahan kedatangan tiga roh lainnya, namun, hukuman ilahi belum berakhir, dan hukuman itu menjadi semakin kuat. Pada saat ini, suara samar itu bergemas sekali. Suara itu dingin dan kejam, tanpa emosi, tiga bakat. Tak terbatas. Tiga talenta, surga, bumi, manusia. Ini berhubungan dengan matahari, bulan, dan bintang. Surga adalah matahari, bumi adalah bulan, dan manusia adalah bintang. Saat suara menyebar, kekosongan berubah dan menjadi kacau, langit memiliki kekuatan matahari dan memancarkan hukum asal yang tak berujung. Asal mula segalanya. Kekuatan ini menyebar tanpa henti, bumi memiliki kekuatan bulan, dan mengandung kebalikan dari hukum asal. Hukum akhir muncul dalam kehampaan, manusia memiliki kekuatan bintang dan memasuki kekacauan, membentuk hukum yang belum pernah dilihat Wang Lin sebelumnya. Itu bukan milik hukum asal atau hukum akhir. Ketiga kekuatan berubah menjadi tiga sinar cahaya dan menembaki Wang Lin, kekuatan di dalamnya tak terbayangkan dan dapat menghancurkan segalanya, dua ritus. Tak terbatas. Suara samar itu bergema sekali lagi. Saat suara dingin itu bergema, sesuatu yang lain muncul di kehampaan, dua ritus adalah kekuatan yin dan yang, hidup dan mati. Itu juga kekuatan karma. Segala sesuatu di dunia termasuk di dalamnya. Langit dan bumi melahirkan empat dewa dan empat dewa berubah menjadi sembilan istana. Mereka juga beresonansi dengan tiga bakat untuk menciptakan kekuatan yang mengguncang surga. Mereka membentuk diagram yin dan yang raksasa di kehampaan, diagram yin dan yang terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Diagram itu berputar seperti orang gila dan suara gemuruh bergema saat diagram itu dengan cepat menyusut ke arah Wang Lin. Pada saat yang sama, cahaya tiga bakat mendekati Wang Lin. Ini bukanlah kekuatan yang dapat ditahan Wang Lin. Cahaya surga menembus titik di antara kedua alis Wang Lin. Cahaya bumi menembus dada Wang Lin. Cahaya manusia terbagi menjadi empat dan menembus anggota tubuhnya. Pada saat ini, diagram yin dan yang menjepit Wang Lin dan menutupi seluruh tubuhnya gemuruh-gemuruh bergema. Tubuh dewa kuno bintang enam Wang Lin tidak dapat menahan kekuatan penghancur ini. Tubuhnya berlumuran darah, tetapi Likian Mei tidak terluka sama sekali. Pembalasan ilah ini hanya menargetkan Wang Lin dan mengabaikan yang lainnya. Satu pembalasan. Pembalasan tak terbatas, dimulai. Saat tubuh Wang Lin hampir runtuh, suara samar itu bergema sekali lagi. Kekosongan itu tampaknya telah hancur dan gelombang cahaya muncul entah dari mana. Sembilan istana, delapan diagram, tujuh bintang, enam penjuru, lima elemen, empat dewa, tiga talenta, dua ritu semuanya muncul, dan saat mereka berputar mengelilingi satu sama lain. Lahirlah kekuatan surgawi yang ekstrim, itu Ji, meskipun Wang Lin terluka parah. Hati Dao dan domainnya masih ada. Kemudian tiba-tiba terjadi perubahan. Di dalam tubuhnya, sembilan istana menjadi dua ritus tiba-tiba. Tiba-tiba juga muncul di tubuhnya seperti pembalasan ilahi, Ji juga lahir di dalam tubuhnya, bab 1307, melahap tubuh dan jiwa, mantra pemusnahan surga, pembalasan ilahi yang tak terbatas setelah dimulai, sembilan istana berubah menjadi sembilan meteorit dan membentuk pola. Delapan diagram berkelebat di dalamnya dan berputar. Di dalam delapan diagram terdapat tujuh bintang, melepaskan tekanan yang mengejutkan, di dalam tujuh bintang terdapat cangkang kura-kura enam arah. Dan lebih dalam lagi terdapat lima elemen yang mengalir, di dalam lima elemen ada empat dewa yang meraung. Setiap kali empat dewa berputar, bagian luar juga akan berputar, jauh di dalam empat dewa terdapat cahaya tiga bakat yang mengerikan yang menerangi kehampaan. Di tengah tiga bakat, dua ritus muncul, dua ritus adalah yin dan yang, membentuk diagram yang berputar perlahan. Hal ini menyebabkan semua lapisan luar ikut berputar. Mereka berputar semakin cepat hingga tidak dapat dilihat dengan jelas. Yang aneh adalah bahwa kedelapan lapisan pembalasan ilahi berputar dengan kecepatan yang berbeda. Dari dua ritus hingga sembilan istana, delapan jenis pembalasan yang berbeda membentuk delapan pusaran yang berputar dengan kecepatan yang berbeda. Dan mereka menyatu saat gemuruh-gemuruh bergema di dalam diagram yin dan yang yang berputar, semburan cahaya tanpa warna meletus. Namun, cahaya itu mengandung perasaan ji, alam ji, pada saat yang sama, tubuh Wang Lin juga berputar. Semua pembalasan ilahi di tubuhnya mencerminkan yang ada di luar dan berputar. Di pusat diagram yin dan yang, alam ji lahir. Saat alam ji lahir, tubuh Wang Lin berhenti runtuh dan jiwa asalnya berhenti menghilang. Semuanya berhenti dan Wang Lin membuka matanya. Saat matanya terbuka, kilatan merah mulai menyambar matanya. Kilat merah yang melembangkan alam ji ini tidak pernah muncul di mata Wang Lin selama lebih dari seribu tahun. Rambut putihnya bergerak tanpa angin dan cahaya merah muncul dari akar rambutnya. Dalam sekejap, rambut putih Wang Lin berubah menjadi merah tak terduga. Merah ini merah darah. Cahaya merah di matanya menjadi lebih intens dan niat membunuh yang mengerikan menyebar. Alam ji turun dengan pengorbanan besar dan tekat untuk mati. Ia menghadapi hukuman ilah yang tak terbatas. Setelah tubuhnya menyerap semua hukuman, sepotong alam ji pun lahir. Wang Lin akhirnya mendapatkan kembali alam ji yang telah lama hilang. Tepat pada saat ini, alam ji yang dibentuk oleh sembilan istana dan dua upacara di kehampaan berubah menjadi kilat merah dan melesat langsung ke arah Wang Lin. Begitu tiba, Wang Lin tertawa terbahak-bahak dan kilatan merah melesat dari matanya dan mendarat di tangan kanannya. Kemudian tangan kanannya meraih alam ji dari pembalasan ilahi. Saat aura penghancur pada formasi alam tertutup. Dia menggunakan tubuhnya yang sangat akrab dengan alam ji sebagai media untuk mentransfer kekuatan alam ji ke formasi alam tertutup. Formasi itu bergemuruh dan roh-roh berharga itu tampak menyerang balik. Pada saat ini, sejumlah besar benang hijau muncul dan menjerat mereka, mencegah roh-roh berharga itu muncul. Alam ji dari pembalasan ilahi menembus tubuh Wang Lin dan memasuki formasi dengan gila-gilaan. Saat tubuh Wang Lin didorong mundur, formasi itu seperti jaring yang diperpanjang oleh Wang Lin, mata Wang Lin memancarkan kilatan merah. Lalu tangan kanannya menghantam formasi alam tertutup. Alam ji yang lahir di dalam tubuhnya melesat ke formasi itu, serangan ini melibatkan dua jireal. Jireal milik pembalasan ilahi dan jireal milik Wang Lin bergabung untuk membentuk dampak yang tak terbayangkan. Pada saat ini, jumlah benang hijau di dalam formasi alam tertutup meningkat. Mereka menyebar seperti riak dan menyebabkan kehancuran besar-besaran pada formasi alam tertutup, suara gemuruh terus bergema. Dalam sekejap, formasi seperti jaring yang telah memanjang menunjukkan tanda-tanda runtuh. Sebuah celah kecil tercipta, saat celah itu tercipta, teriakan terdengar dari formasi. Kapak pembelah langit yang dikenali tuwosen milik leluhurnya muncul. Saat itu juga, benang hijau pada formasi itu tiba-tiba runtuh dan mulai menahan kapak itu, kenapa kau tidak pergi? Apa yang kau tunggu? Suara kuno penguasa alam tertutup bergema dari formasi itu. Saat suaranya bergema, celah dalam formasi itu semakin terbuka, memperlihatkan lubang yang cukup besar untuk dilewati seseorang, Wang Lin tidak ragu-ragu menyusutkan tubuhnya hingga seukuran manusia normal dari tubuh dewa kunonya. Tangan kanannya mencengkeram likian mei dan kemudian dia menyerbu keluar dari celah itu, yang muncul di hadapannya adalah ruang asing, sistem bintang kuno. Ada juga beberapa ratus kultifator asing yang mengenakan pakaian aneh menatapnya dengan ekspresi tercengang. Para pembudidaya ini adalah orang-orang dari alam surgawi kuno, namun, saat dia menyerang, kapak dewa kuno raksasa yang terjerat oleh benang hijau terlepas dan menebas Wang Lin tanpa ampun. Dengan tebasan ini, seberkas energi kapak yang membelah langit melesat ke arah Wang Lin dan tiba dalam sekejap. Ekspresi Wang Lin tampak ganas saat dia meraung pada sinar energi kapak, kau adalah senjata para dewa kuno, namun kau berani menyerang tuanmu. Saat energi kapak itu mendekat, energi itu bergetar seolah-olah sedang berjuang. Namun, pada akhirnya, energi itu masih melintas dan menembus dada Wang Lin, darah menyembur kemana-mana dan luka besar muncul di dada Wang Lin. Wajahnya menjadi pucat dan dia batuk darah. Dia sudah terluka parah oleh pembalasan ilahi dan sekarang dia terkena kapak, membuat lukanya semakin parah. Jiwa asalnya telah runtuh dan bahkan tubuhnya tidak pulih karena aura dewa kuno di dalam kapak, darah terus mengalir keluar dan organ-organ tubuh Wang Lin mulai pecah. Penglihatannya menjadi kabur, tetapi dia menatap formasi alam tertutup sambil terhuyung mundur. Pada saat ini, celah yang ditembus Wang Lin dengan cepat sembuh hingga kembali sempurna. Namun, benang hijau menyerbu celah itu dengan gila-gilaan dan tampaknya berakar. Adapun kapak raksasa itu, ia melayang dalam formasi, menunjuk ke arah Wang Lin seolah-olah ada roh di dalamnya yang sedang mengawasi Wang Lin. Setelah waktu yang lama, kapak raksasa itu perlahan menghilang ke dalam formasi. Sementara Wang Lin terpaksa mundur dan hampir pingsan, para kultifator sistem bintang kuno terbangun dari keterkejutan mereka. Mereka menatap Wang Lin dengan niat membunuh yang murni, pembantaian antara alam luar dan alam dalam tidak beralasan, dapat dikatakan ini adalah pembantaian antara dua ras yang berbeda dan hanya satu yang dapat bertahan hidup, bunuh dia. Dia menyerbu keluar dari alam dalam dan sudah terluka parah. Bunuh orang ini dan kirim dia ke kelan, pasti akan ada hadiah. Dia sudah terluka oleh roh formasi dan akan segera mati. Bunuh. Orang-orang dari sistem bintang kuno dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan. Tatapan mereka tanpa ampun dan kejam saat mereka menyerang Wang Lin, semua kultifator alam luar ini memiliki tingkat kultifasi yang berbeda-beda. Yang terendah adalah Nirvana Kleanser dan yang tertinggi adalah Nirvana Shatrer, ratusan petani mendekat, kalian semua mencari kematian. Wang Lin sangat lemah dan terluka parah, tetapi matanya dingin. Ini adalah alam luar, tempat yang belum pernah ia kunjungi sebelumnya. Ini adalah tempat yang ingin dimasuki oleh semua leluhur alam tertutupnya dari apa yang ia lihat di alam tujuh warna. Akan tiba saatnya generasi kultifator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luar kalian. Deru surgawi itu jelas bergema di telinga Wang Lin dan tatapannya menjadi semakin dingin. Dia melihat sistem bintang asing di depannya dan formasi alam tertutup yang memudar di belakangnya. Satu alam terpisah berarti seumur hidup bagi banyak orang, para kultifator alam luar segera mendekat. Ekspresi mereka yang ganas dan mata mereka yang dipenuhi dengan niat membunuh jelas terlihat dalam pandangan Wang Lin. Mata Wang Lin berbinar dan tangan kirinya membentuk segel sebelum menunjuk dadanya beberapa kali. Dia berkata dengan tenang, alam surgawi, melahap tubuh dan jiwa, mantra pemusnahan surga, dulu ketika King Sui muncul di alam surgawi guntur, ia melakukan pembunuhan besar-besaran. Jiwa asal semua kultifator yang telah dibunuhnya dilahap habis dan daging serta darah mereka telah diserap untuk menjadi nutrisi bagi King Sui agar pulih. Mantra kejam ini sangat mengerikan dan diciptakan oleh King Sui. Sepanjang hidupnya, dia hanya mengejarkannya kepada Wang Lin dan tidak ada orang lain. Di seluruh dunia ini, di alam dalam atau luar, hanya Wang Lin dan King Sui yang mengetahui mantra surgawi ini, mantra surgawi macam apa ini. Itu jelas mantra yang sangat jahat, ini adalah pertama kalinya Wang Lin menggunakannya, dan tubuhnya cepat layu hingga seperti tengkorak. Aura hirup piku keluar dari tubuhnya dan bahkan bekas luka di dadanya tiba-tiba bergerak sehingga tidak ada lagi darah yang mengalir keluar. Saat para kultifator alam luar tiba, tawa jahat bergema. Wang Lin melangkah maju dan berubah menjadi kabut hitam sebelum menyerbu ke arah para kultifator alam luar. Teriakan yang mengetarkan bumi yang dipenuhi ketakutan yang tak terlukiskan bergema, ekspresi semua pembudidaya di sekitar berubah ketika mereka mendengar ini, kabut hitam itu menyatu dengan dunia dan menghilang, meninggalkan kultifator yang tertangkap. Kultifator itu kini hanya tinggal tulang belulang dan matanya gila. Masih ada ketakutan yang mengerikan di wajahnya dan tubuhnya benar-benar terkuras habis. Tubuhnya runtuh dan menghilang, mimpi buruk baru saja dimulai bagi para pembudidaya alam luar yang menjaga formasi alam tertutup. Wang Lin, yang kini telah memasuki alam luar dan bisa menggunakan pengendalian ruang dan mantra pelahap surgawi ini adalah mimpi buruk terbesar mereka, kabut hitam tiba-tiba muncul di belakang seorang kultifator pembersih nirwana alam luar. Dia tidak sempat berbalik sebelum merasakan sakit di punggungnya. Kabut hitam menyerbu ke dalam tubuhnya dan tubuhnya mengembang seperti orang gila saat dia berteriak dengan panik. Dalam sekejap, tubuhnya meledak, darah berceceran di mana-mana. Mimpi buruk telah dimulai, bab 1308, Tuosen, kultifator yang mengembang dengan cepat dan meledak itu mengeluarkan banyak darah. Namun, darah itu dengan cepat mengembun kembali dan diserap oleh kabut hitam. Bahkan jiwa asal sang kultifator pun ikut dilahap habis, teriakan memilukan menjelang kematian menggema di ruang sunyi dan menyebar sangat jauh, tepat saat para kultifator alam luar ini terkejut, seorang lelaki tua yang berada di puncak tahap penghancur nirvana dengan cepat meraung, bentuk formasi. Para kultifator itu segera mundur dan tangan mereka membentuk segel. Tanda-tanda yang berbeda mulai muncul di antara alis mereka, namun, tepat saat lelaki tua nirvana shatrer itu meraung, ekspresinya berubah drastis dan dia segera mundur. Kabut hitam yang telah menyerap kultifator yang meledak itu menyerbu ke arahnya. Setelah beberapa detik, kabut hitam itu menghilang tanpa jejak. Orang tua nirvana shatrer puncak itu tidak ragu-ragu untuk membuat semua energi asal dalam tubuhnya melonjak dan meletus. Sebuah ledakan dengan tubuhnya sebagai pusatnya dengan cepat menyebar, orang ini terluka parah. Jika kita menyebarkan energi kita, dia tidak akan bisa mendekat. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, kabut hitam muncul di kehampaan di belakangnya. Di dalam kabut hitam itu ada sepasang mata yang berisi petir merah. Itu adalah alamji. Dalam sekejap, itu menjadi sedingin malam musim dingin terdingin, petir merah menarik perhatian semua kultifator di sini. Alamji berwarna merah darah menjadi satu-satunya hal yang ada di pikiran mereka, khususnya, pupil mata orang tua nirvana shatrer itu mengecil saat memantulkan petir merah. Petir merah melesat keluar dari kabut hitam dan menyerang orang tua itu. Orang tua itu meraung dan tangan kanannya membentuk segel, lalu dia menampar ke depan beberapa kali sambil mundur. Tangan kirinya meraih kekosongan dan sebuah perisai dengan wajah aneh tiba-tiba muncul di hadapannya, lelaki tua itu tidak pernah merasakan krisis kematian yang begitu kuat dan ia sepenuhnya terfokus pada kilat merah. Dunia itu luas dan ruang tak terbatas dan meskipun ada banyak kultifator di sekitarnya, lelaki tua itu tidak pernah merasa begitu sendirian, pada saat ini, semua bintang, langit, dan para kultifator di sekitarnya menghilang. Satu-satunya yang tersisa di mata lelaki tua itu adalah kilat merah yang mendekat dengan cepat. Tangan kanannya berisi semua kultifasi nirvana shatrer miliknya dan saat dia menepuk tangannya, gelombang energi asal yang kuat melesat keluar. Mereka berubah menjadi mantra yang berbeda untuk menghentikan petir merah, tetapi petir merah itu jauh lebih kuat dari yang bisa dibayangkan siapapun, suara gemuruh menggema dalam sekejap. Mantra yang digunakan lelaki tua itu bahkan tidak mampu menghentikan petir merah dan semuanya runtuh seketika. Petir merah menembus mereka semua dan mendekati perisai berwajah aneh itu, wajah lelaki tua itu pucat pasi dan tangannya memegang perisai. Urat-urat di wajahnya membengkak dan dia berteriak dengan ganas, roh leluhur, lindungi. Namun, sebelum dia bisa selesai berbicara, cahaya merah menghantam perisai dengan wajah aneh itu, suara berderak bergema di antara bintang-bintang dan memasuki telinga semua pembudidaya di sekitarnya. Mereka menatap dengan tercengang pada semua ini dan mata mereka mengungkapkan ketakutan dan kengerian yang tak terbayangkan, wajah aneh pada perisai itu bergerak ketika petir merah mendekat dan tampak melahap petir merah itu. Petir merah itu memasuki mulutnya dan gemuruh menggema di dalamnya. Wajah aneh itu menjerit sedih sebelum ambruk saat petir merah itu menembusnya. Petir merah itu mendarat di perisai itu dan mencabiknya saat perisai itu runtuh kilat merah menyambar keluar dan memasuki lelaki tua itu. Tubuhnya bergetar dan matanya menjadi redup saat darah hitam mengalir keluar dari lubang-lubangnya. Kilat merah itu masuk ke dalam tubuhnya dan saat itu menyentuh jiwa asalnya jiwa asalnya runtuh tanpa perlawanan apapun jiwanya runtuh dan jiwa asalnya pun padam. Kemudian semua vitalitas menghilang dari tubuhnya kabut hitam menyelimuti tubuh lelaki tua itu dan sesaat kemudian kabut hitam itu pergi meninggalkan sekantung pulang yang menghilang menjadi abu apakah ini seorang kultifator alam luar. Sebuah suara suram datang dari kabut hitam dan bergema melintasi bintang-bintang. Kemunculan suara ini memicu kepanikan dan ketakutan yang telah terkumpul di hati para kultifator. Kabut hitam itu seperti mimpi buruk saat mereka menemukannya mereka akan mati dengan menyedihkan para kultifator alam batin bagaikan kawanan domba bagi mereka bahkan tidak layak dianggap sebagai ancaman. Mereka bahkan percaya bahwa mereka adalah daosurgawi alam batin. Setiap anggota sistem bintang kuno bisa menjadi daosurgawi para kultifator alam batin. Alam batin bagaikan tanah tandus yang dipenuhi orang-orang biadab. Namun, pada saat ini semua pikiran itu runtuh dan mata mereka dipenuhi dengan ketakutan yang mengerikan. Mereka sama sekali tidak ragu untuk mundur. Mereka tidak berani melawan dan satu-satunya hal yang ada dalam pikiran mereka adalah melarikan diri. Melarikan diri. Melarikan diri, sosok Wang Lin samar-samar terlihat di dalam kabut hitam saat dia menjilati celananya. Mantra melahap ini sangat kuat. Setelah melahap beberapa orang, luka-luka Wang Lin pulih dengan cepat, perasaan nyaman setelah melahap seseorang bagaikan memakan buah surgawi. Itu memabukan dan membuat sulit untuk berhenti, matanya berkilat merah. Saat ratusan kultifator itu berpencar, Wang Lin tertawa dan melangkah keluar dari kabut hitam ke arah mereka, tubuhnya kurus dan dia dikelilingi oleh kabut hitam seolah-olah dia baru saja keluar dari neraka. Sekarang dia menyerbu keluar dan tiba di sebelah seorang kultifator alam luar. Kultifator ini tidak tua, dia tampak seperti seorang pemuda. Matanya dipenuhi dengan ketakutan yang tak terlukiskan. Ketika Wang Lin tiba, dia lupa untuk melawan dan berteriak, namun, teriakannya baru saja dimulai ketika tiba-tiba berhenti. Tangan kiri Wang Lin mencengkram leher pemuda itu dan kemudian dia menyerang ke depan tanpa berhenti sama sekali. Saat Wang Lin bergerak maju, leher pemuda itu tercekik, jadi dia tidak bisa mengeluarkan suara apapun. Pemuda itu gemetar hebat saat kabut hitam keluar dari tubuhnya. Tubuhnya langsung layu dan jiwa asalnya, jiwanya, energi asalnya, dan vitalitasnya diserap oleh tangan kiri Wang Lin, matanya membelalak, dan saat pandangannya kabur, tubuhnya meledak. Bahkan darahnya diserap oleh Wang Lin. Seolah-olah seluruh tubuhnya telah dilahap oleh tangan kiri Wang Lin, saat dia pingsan, Wang Lin mengejar kultifator alam luar lainnya. Dia adalah wanita yang lembut, dan matanya dipenuhi rasa takut yang tak berujung. Pertama kali Wang Lin melahap seseorang adalah ketika dia diselimuti kabut hitam, dan meskipun itu menakutkan, itu tidak berdarah. Namun, apa yang baru saja terjadi berdampak secara visual, ketika dia mendekat dan bau darah memasuki hidungnya, dia berteriak. Dia mencoba mundur, tetapi dia menghantam dada Wang Lin dan terdorong ke depan, teriakannya yang memilukan menjadi semakin keras dan tajam. Tubuh wanita itu bergetar dan cepat layu. Keindahannya sudah tidak ada lagi. Hanya tulang-tulang yang tersisa, iblis. Orang ini adalah iblis. Saat teriakan memilukan bergema, semua pembudidaya berlarian, dan mereka dipenuhi dengan kepanikan yang tak berujung. Saat teriakan menyedihkan bergema, Wang Lin melahap, dan dia mulai bergerak semakin cepat. Berkat sepatial bending miliknya, ratusan kultifator ini tidak punya tempat untuk lari. Wang Lin seringkali mengejar seseorang dengan cepat. Tidak peduli apakah mereka laki-laki atau perempuan, mereka semua adalah musuhnya, tidak ada alasan untuk pertempuran antara alam dalam dan alam luar. Hanya pembantaian, pertumpahan darah yang gila ini terus berlanjut di luar formasi alam tertutup. Formasi alam tertutup adalah satu-satunya saksi pertumpahan darah ini. Raungan para kultifator alam dalam ketika mereka dibunuh oleh roh formasi sementara dipandang rendah dengan ketidakpedulian yang dingin oleh para kultifator alam luar bergema, akan tiba saatnya generasi kultifator masa depan akan menghancurkan formasi ini dan menyebabkan kalian semua orang luar punah. Sungai darah akan mengalir di alam luar kalian. Darahnya tidak membentuk sungai, tetapi bahkan lebih mengejutkan daripada sungai darah. Saat melahap terus-menerus, Wang Lin pulih dengan cepat dalam waktu singkat. Jiwa asalnya telah pulih dan jiwanya telah mengeras. Hanya luka di dadanya yang pulih perlahan, mayoritas dari ratusan kultifator telah dilahap habis olehnya dalam keadaan panik. Sekitar 100 kultifator yang tersisa dengan tingkat kultifasi tertinggi semuanya telah melarikan diri jauh dengan ketakutan dan teror di mata mereka. Setelah menjilat bibirnya, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat para kultifator yang melarikan diri. Kabut hitam menyebar dan menutupi area tersebut, tidak ada satupun dari kalian yang bisa lolos. Dia tiba-tiba berbalik dan mulai membentuk pusaran dengan kabut hitam dan berputar seperti orang gila. Saat berputar, pusaran itu menjadi semakin besar. Ia juga mengeluarkan daya isap yang kuat. Para pembudidaya yang melarikan diri melambat dan beberapa merasa takut saat mendapati tubuh mereka ditarik masuk. Ketakutan akan hidup dan mati serta keterkejutan akibat pertumpahan darah sebelumnya membuat para pembudidaya ini merasa putus asa. Tepat pada saat ini, ekspresi Wang Lin berubah drastis dan dia melihat kekejauhan. Tanpa ragu, dia melembaikan tangannya dan kabut hitam berubah menjadi lengan yang mencengkeram para kultifator di sekitarnya. Saat kabut hitam menjerat seorang kultifator, dia mulai melahap mereka, teriakan menyedihkan bergema, dan semua orang yang menjaga formasi itu tewas. Setelah melahap para kultifator ini, Wang Lin dengan cepat melangkah dan menghilang tanpa jejak. Saat dia menghilang, terdengar suara gemuruh dari kejauhan. Wang Lin, sosok raksasa yang sebanding dengan langit berbintang bergegas menuju lokasi ini. Bab 1309 Perburuan Tuosen Saat Wang Lin menyatu dengan dunia, ada kilatan dingin di matanya dan dia melihat sosok raksasa di belakangnya. Meskipun dia masih jauh, tubuh Tuosen sangat besar. Hanya rongannya yang hampir dapat menghancurkan energi asal di dunia, dia benar-benar ada di alam luar. Wang Lin menghilang, tak lama setelah dia menghilang, terdengar suara gemuruh dan sesosok tubuh raksasa muncul di luar formasi alam tertutup. Tubuhnya mengeluarkan bau darah yang menyengat. Selama bertahun-tahun di alam luar, dia telah membantai klan demi klan di alam luar dan akhirnya dia membuat para kultifator tahap ketiga dari sistem bintang kuno memburunya jika hanya ada satu atau dua kultifator tingkat ketiga. Dia tidak akan takut dan kemungkinan besar mereka akan dibunuh olehnya. Namun, bukan hanya satu atau dua, tetapi tiga kultifator tingkat ketiga yang mengejarnya, salah satunya berada di tahap Spirit Void. Meskipun dia belum melewati retribusi, dia sudah bisa menggunakan mantra penghancur surga. Ini saja sudah cukup membuat Tuo Sen pusing. Tuo Sen sudah terluka ketika ia menerobos formasi alam tertutup dan ia harus meledakan para kultifator tahap ketiga yang ditangkap di bintang-bintangnya, jadi ia berada pada kondisi terlemahnya. Namun, tubuhnya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Wang Lin, tubuhnya adalah tubuh dewa kuno sejati, tubuh dewa kuno kerajaan sejati yang telah bertahan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya tak terbayangkan, di bawah pengejaran tiga kultifator tahap ketiga, luka-lukanya bertambah banyak, tetapi ketiganya juga tidak bersenang-senang. Mereka juga terluka dan tidak ada pihak yang dapat menangani yang lain, hanya kultifator kuat di tahap spirit void yang mampu memberikan pukulan berat kepada Tuo Sen yang menyebabkannya mundur dengan marah. Ia menghancurkan semua makhluk hidup yang dilihatnya dan ketiga kultifator tahap ketiga tampaknya tidak ingin mendesaknya terlalu jauh. Tampaknya mereka ingin mengejar Tuo Sen sampai ia benar-benar kelelahan, kemarahan yang telah berkecamuk dalam hatinya selama 10 tahun sudah cukup untuk membakar dunia. Dia datang ke sini mencari Wang Lin tetapi tidak dapat menemukan Wang Lin. Dan ini hampir membuatnya gila, namun, saat amarahnya mencapai puncaknya, dia tiba-tiba merasakan aura Wang Lin di sistem bintang kuno. Tuo Sen menyerbu tanpa ragu-ragu setelah mengetahui hal ini, ketiga sinar cahaya itu mengikutinya dari jauh. Ada dua pria dan satu wanita. Mustahil untuk melihat seperti apa rupa mereka karena ruang di sekitar mereka dipelintir oleh mantra yang menghalangi semua indera dan penglihatan ilahi, mereka mengikuti Tuo Sen dari kejauhan tanpa henti. Tuo Sen tiba di sebelah formasi alam tertutup dengan suara gemuruh yang menggelegar dan tangan kanannya meninju kekosongan. Raungan yang kuat bergema saat ia merobek celah spasial. Tubuhnya menyusut hingga seukuran orang normal dan menghilang ke dalam celah spasial. Mengejar, tidak peduli apapun, dia harus menangkap Wang Lin dan melahapnya. Kemudian dia akan berbalik dan melahap tiga kultifator tingkat tiga yang mengejarnya untuk meredakan amarah di hatinya. Wang Lin menyatu dengan dunia dan menggunakan spasial bending tanpa target apapun. Dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk pergi ke tempat terjauh yang memungkinkan sejumlah besar riak tersebar di bidang bintang di bagian utara sistem bintang kuno. Sosok Wang Lin berjalan keluar dan dia masih diselimuti kabut hitam. Tanpa ragu-ragu, dia mulai berteleportasi. Namun, sesaat setelah dia muncul, badai mulai muncul di belakangnya. Badai ini sangat dahsyat hingga tak terbayangkan. Badai itu menderu dan langsung merobek celah spasial. Udara dingin keluar dengan deras dan gemuruh menggema. Tuosen menyerbu keluar dari celah spasial dengan deras. Matanya merah dan dipenuhi keserakahan, Wang Lin. Dewa ini akhirnya menemukanmu. Wang Lin melangkah maju. Alih-alih berteleportasi, ia menggunakan spatial bending. Saat ia menyatu dengan dunia, ia menoleh untuk melihat Tuosen yang menyerbu keluar dari celah spasial. Matanya berkilat merah saat Jireal berubah menjadi petir merah dan melesat ke arah Tuosen. Tuosen menampakkan ekspresi ganas ketika tangan kanannya mengepal dan melayangkan pukulan. Satu pukulan memiliki kekuatan untuk meledakan planet budidaya, tangan kanannya bergerak sangat cepat dan bertabrakan dengan petir merah. Petir merah itu menyambar Tuosen dan memulai kehancuran yang dahsyat. Namun, pada saat yang sama, serangan Tuosen melesat keluar dan sebagian darinya melesat ke arah Wang Lin, mendarat di tubuh Wang Lin saat ia menyatu dengan dunia, tubuhnya bergetar hebat dan dia batuk darah. Kabut hitam di sekelilingnya runtuh dan dia menghilang ke dunia, tangan kanan Tuosen berhenti dan matanya menampakkan cahaya aneh, pembalasan ilahi Ji. Ekspresinya berubah. Dia tidak bisa menghancurkan petir merah di dalam tubuhnya, jadi petir itu terus menyebabkan kerusakan di dalam dirinya. Namun, itu tidak seberapa dibandingkan dengan pemulihan yang kuat dari dewa kuno. Namun, Tuosen sudah terluka. Jadi itu meninggalkan bahaya tersembunyi, tepat saat dia hendak melanjutkan pengejaran, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tiga sinar cahaya di belakangnya tiba-tiba melaju kencang. Sejak dia tiba di sini, mereka bertiga telah mengikutinya. Saat mereka melihat kilat merah, mereka langsung mengenalinya. Pada saat ini, mereka tidak ragu untuk mendekat, dan tiga sinar cahaya itu menyerang Tuosen, sosok Wang Lin terhuyung-huyung keluar dari kehampaan di suatu tempat di sistem bintang kuno. Wajahnya pucat dan dia batuk seteguk darah lagi. Luka di dadanya robek sekali lagi dan darah mewarnai pakaiannya, luka ini mengandung aura kapak pembelah langit, jadi sangat sulit bagi dewa kuno untuk pulih darinya. Kecuali dia bisa mengeluarkan aura ini, akan butuh waktu yang sangat lama untuk pulih. Wang Lin tidak terkejut bertemu Tuosen di sini. Namun, meskipun dia tahu bahwa Tuosen ada di sini dan ingin membunuhnya, bagaimana mungkin Wang Lin tidak takut akan kematiannya sendiri. Setelah tubuhnya muncul kembali, dia melambaikan tangan kirinya dan pedang darah muncul. Dia mulai berteleportasi tanpa ragu-ragu. Selain dari Alamji, dia masih memiliki pedang darah ini, pedang ini juga merupakan harta karun dewa kuno. Meskipun tidak sebanding dengan kapak pembelah langit, pedang ini masih dapat menyebabkan kerusakan besar pada dewa kuno. Selama kontak singkat Wang Lin dengan Tuosen, ia menemukan bahwa Tuosen jauh lebih lemah daripada dirinya di tanah dewa kuno. Yang lebih penting, dengan kebijaksanaan Wang Lin dan pemahamannya tentang Tuosen, tidak mungkin Tuosen akan tetap bersembunyi. Dia pasti telah melakukan pembunuhan besar-besaran. Ini pasti akan menarik perhatian para kultifator tahap ketiga di sistem bintang kuno dan mereka bahkan mungkin memburunya, selain karena menghancurkan formasi alam tertutup, luka-luka Tuosen juga pasti karena diserang. Dia tampak kelelahan, jadi kukira dia juga sedang diburu sekarang. Mata Wang Lin berbinar dan dia segera berteleportasi, sosoknya melesat menembus angkasa dan setiap kali ia melesat, ia melintasi jarak yang tak terukur. Setelah beberapa saat, Wang Lin tidak mendeteksi tanda-tanda Tuosen mengejarnya. Yang mengonfirmasi spekulasinya, namun, dia mengerti bahwa ini hanya akan berlangsung sebentar. Pasti ada alasan mengapa Tuosen bisa begitu sombong di sini selama bertahun-tahun dan dengan seberapa kuat tubuhnya, sangat sedikit orang yang bisa membunuhnya, Tuosen akan segera mengejarnya, Wang Lin sangat yakin akan hal ini, dia tidak punya banyak waktu, dia harus segera kembali ke puncaknya. Pada saat ini, dia terbang dengan kecepatan tinggi dan melesat cepat di angkasa, hanya setelah kehilangan Tuosen, aku dapat mengirim Li Qian Mei ke Dao Master Blue Dream. Sebelumnya, ketika aku melahap ratusan kultifator itu, aku juga mengambil ingatan mereka. Dao Master Blue Dream adalah salah satu dari lima master sistem bintang kuno. Dia tinggal di Gunung Biru di Klan Sutra Biru. Saat Wang Lin berteleportasi, dia melesat menembus bintang-bintang. Sesaat kemudian, ada kilatan dingin di matanya. Dia mendeteksi sebuah planet kultifasi di kejauhan dan ada banyak kultifator sistem bintang kuno yang tinggal di sana. Saat ini, aku tidak bisa bersikap lemah lembut. Aku lahir di alam dalam dan cepat atau lambat alam dalam dan alam luar akan berperang habis-habisan. Membunuh satu orang lagi sekarang akan melemahkan alam luar. Ini adalah pertempuran antara dua alam, tidak ada yang benar atau salah. Kecepatan Wang Lin meningkat pesat saat dia merenung dan suara letupan bergema di dalam tubuhnya. Kabut hitam kembali sekali lagi dan membawanya menuju planet kultifasi itu. Dia terbang semakin cepat saat dia menerobos angkasa dan mendekati planet kultifasi. Planet kultifasi dihadapannya gelap dan tertutup rawa-rawa. Energi spiritual di sana sangat padat dan tidak hanya ada pembudidaya tetapi juga sejumlah besar binatang roh. Namun, satu hal yang aneh adalah bahwa planet itu dipenuhi dengan kebencian. Kebencian itu begitu padat sehingga tampaknya melesat ke langit ketika dia mendekat, teriakan tajam terdengar dari planet itu dan formasi di sekitarnya pun aktif. Tanpa diduga, formasi itu mengetahui kedatangan Wang Lin, namun, kecepatan aktifasi formasi itu terlalu lambat bagi Wang Lin. Dalam sekejap, dia menyerbu ke dalam formasi itu saat formasi itu terbuka. Kabut hitam itu terbagi menjadi ratusan, ribuan, puluhan ribu bagian yang tersebar di seluruh planet kultifasi dan mulai melahapnya dengan gila-gilaan, teriakan menyedihkan itu menggetarkan langit di planet kultifasi yang dipenuhi dengan kebencian. Semua kultifator dikelilingi oleh kabut hitam. Daging mereka layu dan semua vitalitas dan darah mereka terkuras oleh kabut hitam. Seorang lelaki tua berpakaian hijau terbang keluar dari planet kultifasi dan meraung, kultifator iblis mana yang berani datang ke planet iblisku untuk melahapnya. Ada lingkaran hijau di sekelilingnya. Seorang kultifator yang telah mencapai heaven's bleak pertama. Seorang kultifator yang kuat. Mata wangin berubah dingin dan dia menjilat bibirnya. Kemudian seluruh tubuhnya berubah menjadi sinar petir jirealm yang menerobos kabut dan menembaki lelaki tua itu. Ekspresi lelaki tua itu berubah dan dia hendak melawan ketika sebuah suara suram bergema berhenti. Dengan satu kata, tubuh lelaki tua itu berhenti sejenak dan jeda itu adalah perbedaan antara hidup dan mati. Petir merah yang telah diubah wangin mendarat pada lelaki tua itu dan dia menjerit sedih. Kabut hitam segera mengelilingi lelaki tua itu bab 1310 asosiasi mantra melahap surgawi mengandalkan penghancuran segalanya dan menyerap semuanya. Tubuh lelaki tua itu tiba-tiba ambruk. Anehnya, daging dan darahnya tidak berhamburan tetapi dengan cepat terbakar menjadi abu. Kabut keluar dari tubuh lelaki tua yang ambruk itu memperlihatkan sosok wanglin. wajahnya kemerahan tetapi ada garis hitam samar di antara kedua alisnya setelah dia muncul dia tidak berhenti dia menyerbu ke planet kultivasi. Kemanapun dia lewat kabut hitam menyerbu setiap kultivator yang dia lewati. Mereka semua menjerit kesakitan dan tubuh mereka layu. Daging dan darah mereka diserap oleh wanglin sesaat kemudian semua kultivator di planet kultivasi punah. Tubuh wanglin dikelilingi oleh awan kabut hitam mengerikan yang hampir seperti api iblis. Saat dia melayang di udara dia tanpa ampun meraih tanah ekstraksi jiwa planet seluruh planet kultivasi mulai bergetar dan aura kuno bocor keluar. Seolah-olah dipaksa untuk bangun dari tidurnya gumpalan gas putih keluar dari planet kultivasi dan berkumpul di tangan kiri wanglin membentuk bola gas di tangannya bola itu seolah berisi dunianya sendiri. sambil memegang jiwa planet kabut hitam mengerikan di sekitar wanglin melilitnya dan dia menghilang dari planet kultivasi ini di antara bintang-bintang. Wanglin menyatu dengan dunia dan menyerbu ke depan. Setiap kali melewati sebuah planet ia akan menyerbu masuk dan melahap semua kultivator. Kemudian ia akan mengambil jiwa planet itu dan pergi. Sekarang ada tujuh jiwa planet di sekitar wanglin suara gemur bergema saat ia menyerbu maju. Dan aura kuno memenuhi bintang-bintang seiring berjalannya selain luka di dada yang dibuat oleh Heaven Splitting Axe yang masih berdarah tidak ada masalah besar bahkan lukanya pun menunjukkan tanda-tanda pulih setelah dia melahap begitu banyak. Namun aura kapak pembelah langit menyebabkan pemulihannya menjadi lambat jika aku tidak mengeluarkan aura ini luka ini akan butuh waktu lama untuk pulih. Tatapan mata wanglin berubah dingin saat dia menatap sistem bintang terang di hadapannya menyerap daging dan darah para kultivator biasa ini tidak cukup untuk memaksakan ini keluar. aku harus menyerap kekuatan dewa kuno di sistem bintang kuno ini aku hanya tahu satu tempat di mana aku bisa menemukan kekuatan dewa kuno itu adalah klan bulan budak. Mata wanglin bersinar dan dia mendengus dingin. Dia melangkah menyatu dengan dunia dan dengan cepat bergegas ke lokasi klan bulan dalam ingatannya klan bulan memiliki banyak kultivator kuat termasuk sejumlah besar monster tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Itu akan seperti sarang naga dan harimau bahaya di setiap kesempatan. Namun, wanglin punya rencana lain. Dia tahu bahwa selama tahun-tahun ini klan bulan tidak dihancurkan oleh Tuo Sen karena Tuo Sen tidak berhenti mengejarku aku akan memancingnya ke klan bulan. Aku ingin melihat bagaimana mereka akan melawan. Tatapan mata wanglin menjadi sangat dingin saat dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Klan bulan sangat jauh dari tempat wanglin berada. Dia belum pernah ke sana sebelumnya dan dia hanya tahu arahnya dari anggota klan bulan yang dia cari jiwanya di alam tujuh warna. Dia tahu satu kali pengendapan ruang tidak cukup jadi dia harus melakukannya beberapa kali saat dia terburu-buru dia tidak punya waktu untuk melihat sistem bintang kuno. Alam luar berbeda dari alam dalam. Tidak peduli seberapa terangnya alam dalam selalu terasa seolah-olah ada sesuatu yang kabur seperti ada sesuatu di sana. Seolah-olah mereka berada di dalam sangkar jika seseorang tidak datang ke alam luar dia tidak akan pernah menyadari hal ini. Dia hanya akan berpikir bahwa dunia ini selalu seperti ini. Bagi para kultifator alam luar alam dalam adalah sangkar yang berisi hal-hal yang mereka dambakan. Berkat formasi alam tertutup para kultifator alam luar dapat melancarkan rencana demi rencana melawan alam dalam entah itu buah dao tujuh warna atau runtuhnya alam surgawi atau menanam pengkhianat semua ini sangat melemahkan alam dalam sangat sulit untuk keluar dari alam dalam tetapi tidak sulit bagi orang-orang dari alam luar untuk masuk. Apakah itu penguasa atau iblis dan setan kuno yang menyerang King Lin? Mereka dapat memasuki formasi alam tertutup tanpa masalah dan ini diberikan kepada mereka oleh alam surgawi kuno alam luar. Wang Lin mendengar semua ini dari penguasa alam tertutup. Dia juga menemukan bahwa selain menyerap niat dao dari kehidupan di alam dalam formasi alam tertutup juga menyerap energi asal energi asal di alam dalam terasa tak terbatas tetapi sebenarnya energi itu melemah sepanjang zaman. Namun energi itu tak terbatas di alam luar yang paling mengejutkan Wang Lin adalah bahwa formasi itu tidak hanya menyerap energi asal tetapi juga menjadi alasan mengapa hanya sedikit kultifator tahap ketiga di alam dalam. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ada para jenius yang telah membentuk esensi mereka sendiri dan hanya membutuhkannya untuk mencapai tahap ketiga. Namun karena formasi itu esensi mereka tidak akan pernah bisa lengkap. Dan mereka hanya bisa mati seiring berjalannya waktu semua ini terjadi karena kurangnya jos flames yang merupakan bagian terpenting untuk menjadi kultifator tahap ketiga. Bahkan mereka yang telah menjadi kultifator tahap ketiga harus berhibernasi karena formasi alam tertutup ini dilakukan untuk menjaga esensi mereka menghilang karena formasi alam tertutup tidak ada sedikitpun jos flame di alam dalam. Bahkan jika beberapa diciptakan secara buatan itu akan terkuras oleh formasi alam tertutup satu-satunya cara seseorang bisa mendapatkan jos flames agar esensinya bisa tumbuh adalah dengan pergi ke alam luar atau menjadi mata-mata untuk alam luar seperti air tau nirvana void spirit void arcane void dan void tribulan adalah empat tahap besar dari langkah ketiga. Nirvana void tidak seburuk itu tetapi pada dasarnya mustahil untuk mencapai spirit void ketika penguasa alam tertutup turun masalah pertama yang harus dipecahkannya adalah masalah jos flame. Dia menyatukan keempat alam surgawi menjadi harta karun yang kuat dan menggunakannya untuk melawan penyerapan formasi alam tertutup penguasa alam tertutup memiliki mantra dan kebijaksanaan yang kuat. Dengan bantuannya semuanya berjalan ke arah yang benar. Dengan menggunakan empat alam surgawi ia menghentikan formasi alam tertutup dari menyerap api jos namun semua ini hancur. Alam luar tidak akan membiarkan hal ini terjadi di alam dalam. Sebelum melapetaka itu penguasa alam tertutup diserang secara diambiam oleh Dawist Water. Kemudian dia terluka parah oleh penguasa penguasa alam luar lainnya dan beberapa pengkhianat dari alam surgawi kuno. Dia hampir mati. Baifen menjadi gila dan menunjuk ke langit. Hati King Lin hancur oleh putri penguasa dan kemudian dia diburu oleh iblis kuno dan iblis kuno alam surgawi awan dan petir mengalami nasib serupa semuanya hancur total sehingga para kultifator alam dalam akan selamanya terjebak dalam sangkar dan tidak akan pernah bisa menikmati dunia nyata. Mereka menyerang formasi alam tertutup berkali-kali untuk menghancurkan kurungan ini. Alam luar tidak pernah melancarkan invasi besar-besaran ke alam dalam. Mereka terus-menerus melemahkan alam dalam hingga alam dalam menjadi sangat lemah. Mereka dapat melancarkan serangan dahsyat. Mereka akan menyerbu melalui formasi dan menghancurkan alam batin. Kemudian mereka akan menemukan gerbang surga dan menuju alam surgawi kuno alam batin. Hari ini tidak lama lagi akan tiba. Malah sudah sangat, sangat dekat. Alam dalam telah mencapai kondisi terlemahnya setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Hari yang ditunggu-tunggu alam luar telah tiba, karena itulah, penguasa alam tertutup harus mengirim Wang Lin ke alam dao dan membantunya memasuki alam luar. Dengan begitu, Wang Lin dapat memperoleh cukup api jos dan mencapai langkah ketiga. Penguasa alam tertutup tentu saja melihat lima esensi dalam tubuh Wang Lin. Meskipun dia tampak tidak terpengaruh, dia sangat terkejut, tetapi dia tidak mengatakannya. Karena lima esensi itulah dia memutuskan untuk menjadikan Wang Lin memimpin alam dalam melawan alam luar dan bahkan membantai mereka menuju alam luar. Dia telah memilih untuk menyatu dengan formasi alam tertutup dengan kekuatan terakhirnya sehingga formasi alam tertutup akan menjadi milik alam dalam. Ketika alam dalam perlu beristirahat dan memulihkan diri, itu akan mencegah alam luar untuk menyerang, dan ketika alam dalam siap untuk melawan, itu akan terbuka, berhasil atau tidak, Wang Lin mengaguminya. Tempat ini bukan milikku. Aku dari alam dalam. Mengalihkan pandangannya dari sistem bintang kuno, tatapan Wang Lin menjadi lebih bertekad, ia melangkah maju dan hendak menyatu dengan dunia, tetapi tiba-tiba ia menoleh ke belakang. Matanya bersinar saat ia menghilang di langit berbintang, saat dia menghilang, suara gemuruh menggema dan retakan spasial raksasa terbuka. Tuosen bergegas keluar dengan mata merah, tiga sinar petir mengejarnya. Itu adalah tiga kultifator tahap ketiga dari sistem bintang kuno yang mengejarnya dari dekat, raungan Tuosen bergema di antara bintang-bintang. Dikejar oleh tiga kultifator tingkat ketiga itu membuatnya ganas. Jika bukan karena kultifator spirit void, dia tidak akan lari. Setiap kali dia memikirkan kultifator spirit void, Tuosen akan menjadi marah, meskipun dia ceroboh, dia tetap lecik. Ketiga orang itu pasti punya tujuan masing-masing untuk memburunya seperti ini. Namun, saat dia hendak mengejar dan melahap Wang Lin, mereka bertiga malah semakin menjeratnya. Hal ini menyebabkan kemarahan Tuosen mencapai puncaknya, jika aku tidak mengusir ketiga orang itu, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk melahap Wang Lin bahkan jika aku berhasil menyusulnya. Setelah Tuosen menyerbu keluar dari celah itu, matanya memancarkan cahaya dingin yang mengerikan. Dia melihat ke tempat Wang Lin menghilang dan tiba-tiba berbalik. Tubuhnya mengembang berkali-kali lipat menjadi tubuh dewa kunonya. Kalian bertiga telah mengejarku selama sepuluh tahun. Mungkinkah kalian semua menunggu dewa ini menjadi lelah? Maka dewa ini akan memberimu kesempatan. Raungan Tuosen menggetarkan bumi dan membuat ruang itu sendiri bergetar. Dia berbalik dan melangkah lurus ke arah tiga orang yang mengejarnya melalui celah spasial. selamat menikmati.